Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua Teman-teman gimana nih kabarnya Mudah-mudahan sebaikan kesehatan Dan kebahagiaan setiap harinya ya Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin Nah teman-teman Kali ini aku mau belanja mingguan Seperti biasa Tentunya belanja mingguan di akhir bulan ya Nah tapi sebelum itu Ini aku beres-beres dulu dapur Yang udah berantakan banget ya teman-teman Apalagi di meja dapur ini ya Karena dari awal bulan Bahkan awal tahun ya Aku tuh lebih fokus ke konten aku teman-teman Masya Allah ya biiznillah Aku bisa megang 3 akun Instagram Youtube dan TikTok Ya terlalu ambisi ya teman-teman Padahal suami aku tuh selalu ingetin aku Kamu boleh memotivasi teman-teman Dan gak ngelarang aku buat ngonten segala macem ya Awalnya sih gitu ya Sewajarnya aja gitu Tapi lama-kelamaan semangat ini tuh kayak Menggebu-gebu gitu Karena banyak target dan ambisi juga ya Sampai aku tuh lupa Kalau lihat aku resign waktu itu bekerja Adalah untuk fokus buat Mengurus rumah dan anak-anak ya teman-teman Walaupun di kerjaan rumah pun Aku suka dibantu ya sama suami Masya Allah mudah-mudahan kita semua Diberikan suami yang baik Aku sering denger kajian-kajian Kalau sebenernya Seorang istri itu dimuliakan oleh suaminya ya Dan balik lagi mungkin dari teman-teman semua Berpendapat bahwa gak semuanya seperti itu Karena kondisi ekonomi setiap rumah tangga itu Pasti berbeda-beda Salah satunya terjadi sama aku sendiri ya Di rumah ini tanpa ART Aku berusaha mengurus rumah Anak-anak bahkan konten aku ya teman-teman Alhamdulillah suami izinin Bahkan aku sering kewalahan juga Tapi disini Alhamdulillah banyak support system ya Kayak orang tua aku, adek aku Yang kadang selalu bantu aku juga di rumah Nah aku juga kan punya bisnis all shop Yang gak bisa aku pegang sendiri Dan Alhamdulillah sekarang udah di handle sama adek aku Nah jadi intinya boleh gak sih kita Konten di rumah Terus membantu perekonomian keluarga Jawabannya boleh-boleh aja ya teman-teman Asalkan kita gak Menomberduakan peran kita sebagai istri ya Insya Allah ini self reminder buat aku juga ya teman-teman Karena sejauh ini aku juga harus masih banyak belajar Nah tadi aku beres-beres dapur Sekarang aku mau siap-siap keluar rumah dulu ya Ngajak main anak-anak sebentar Insya Allah ya bun menjalani peran seorang ibu itu Emang gak mudah ya Apalagi dalam menghadapi anak-anak Pokoknya niatkan lagi semua untuk ibadah Karena ibadah terpanjang itu adalah ibadah rumah tangga Yang masih harus banyak evaluasi ya Terutama dalam mendidik anak-anak Sebenernya banyak banget ambisi dan cita-cita aku sebelum aku punya anak Tapi dari sini aku tuh sadar ya teman-teman Kalau membersamai anak-anak kita itu gak akan diulang buat kedua kalinya Yang artinya aku tuh sangat mengusahakan Mendampingi anak-anak dimulai dari kecil bahkan dari lahir Sampai saat ini ya teman-teman Gak ada sama sekali penyesalan aku ya untuk kehilangan sebuah pekerjaan Bahkan dari sini aku selalu merasa dicukupkan Dan selalu mensyukuri semuanya Hingga Allah tambah lagi dan lagi nikmatnya Dimulai dari anak-anak lahir Alhamdulillah aku bisa langsung menyusui anak-anak Yang awalnya aku ragu ya cukup gak sih asih aku buat anak-anak aku Ternyata kuncinya itu ada di dalam pikiran kita sendiri ya teman-teman Kita harus yakin dan berusaha menjadi ibu yang bahagia Memaksimalkan itiar dengan mengkonsumsi pelancar asih ya teman-teman Salah satunya dengan asih booster dari Mom Uung ini Yang membantu melengkapi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi Nah tentunya dengan gizi dan nutrisi yang terpenuhi Sehingga menghasilkan kualitas asih yang baik ya teman-teman Karena ada kandungan ekstrak daun kelor, ikan gabus dan daun katuk Tentunya kita tahu sendiri ya manfaat dari daun katuk itu Meningkatkan daya tahan tubuh terutama untuk ibu hamil dan menyusui Dan imun yang terjaga juga membantu kualitas dan kuantitas produksi asih ya Manfaat dari kandungan daun kelor juga bisa Mengurangi rambut rontok, menghaluskan kulit dan meningkatkan daya tahan tubuh Manfaat dari ikan gabus yaitu untuk mempercepat penyumbuhan luka Dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh Nah ternyata masih banyak manfaatnya ya teman-teman Dari asih booster mom uung ini Walaupun udah tidak menyusui, aku juga masih tetap bisa minum Karena bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh Nah ada beberapa tips juga untuk memaksimalkan produk Dengan mengkonsumsi 2x2 kapsul Secara konsisten di jam yang sama Sesering mungkin mengkosongkan payudara Diimbangi dengan pompa asih yang rutin ya mom Cukupi cairan tubuh 3,1 liter perharinya Buat teman-teman yang mau order Boleh cek linknya di description box ya Oh iya selain itu juga mom uung ini Ada layanan konsultasi 24 jam Dan merupakan satu-satunya Yang menyediakan konsultasi gratis selama 24 jam Bisa dengan telepon, DM, atau chat Asih booster mom uung ini Bikin asih lancar dan berkualitas Karena kandungannya yang bermanfaat banget Dan harganya pun ramah di kantong Buat bunda-bunda yang lagi bingung Cari pelancar asih Aku rekomendasiin banget asih booster dari mom uung ini Nah tadi abis ngajak main anak-anak Ini aku sekalian mampir Buat belanja mingguan ya Stok untuk satu minggu Ini belanja mingguan di akhir bulan Yang pertama ini aku beli kacang merah Harganya Rp6.000 Next ini aku beli sayur asem Aku beli dua plastik gitu ya Karena biar agak banyak kan Harganya Rp6.000 Segini lumayan banyak ya Terus ini beli sayur bayam Harganya Rp4.000 Nah biar tetap awet Stok sayur-sayur kayak gini di dalam kulkas Harus dalam keadaan kering dan ditutup rapat ya Nah ini beli tahu juga Harganya Rp8.000 Beli ayam Rp34.000 satu kilo Ikan patin Harganya Rp17.000 Next beli cumi dan baso Ini Cumi Rp12.000 Baso Rp8.000 Next beli bawang putih Harganya Rp4.000 Beli royko ayam Rp5.000 Beli kol Ini harganya Rp5.000 ya Terus kerupuk juga Harganya Rp5.000 Buah-buahannya aku beli semangka Rp13.000 Sama pepaya Rp12.000 Next ini aku beli terong Siapa yang suka terong disini Terong harganya Rp4.000 Next ini beli ikan lele Harganya Rp15.000 Katanya ini lele bagus banget ya proteinnya Kalau aku sih sukanya enaknya digoreng kering gitu ya Next ini beli tempe Tempe harganya Rp6.000 Nah buat yang sayur asem ini aku potong-potongin dulu Soalnya nanti biar lebih praktis aja pas masak Tadi juga bayam udah aku potong-potongin ya Jadi biar nanti pas masak tuh tinggal dicemplung-cemplung aja Biar lebih praktis gitu Nah ada juga yang katanya Kalau simpen stok di kulkas Apalagi sayur-sayuran kayak gini ya Suka cepet basi gitu Dan ujung-ujungnya malah kebuang Sorry bukan basi ya Jadi lebih tepatnya kayak layu gitu Nah aku saranin Ini jangan dicuci dulu sebelum dimasuk ke kulkas Jadi nanti pas mau dimasak itu Kita baru cuci ya temen-temen Usahakan kalau stok masuk kulkas itu Kayak sayur-sayuran gini Dalam keadaan kering dan tertutup rapat ya temen-temen Biar nggak ada udara yang masuk Insya Allah itu nggak cepet rusak ya sayurannya Nah contohnya kayak gini ya Ditutup rapat-rapatnya Kemudian ada celah Ini aku pake food storage dari Lionstar Ini bagus banget sih kokoh Oh ya total belanja kali ini semuanya Totalnya di Rp157.000 Nah kalau aku food prep itu dalam satu bulan Nggak setiap minggu ya temen-temen Paling kadang aku stok buat dua minggu Kadang buat satu minggu Tapi nggak full sampai satu bulan gitu Aku food prep Kadang juga aku beli harian Kadang untuk tiga hari ya Jadi ya pokoknya sesuaikan lagi aja sama kondisi gitu Tapi yang memang bener-bener menghemat waktu aku banget itu Dengan food prep ini ya temen-temen Apalagi aku punya anak-anak kecil ya Jadi waktu tuh harus bener-bener dimanfaatin Nah tadi aku bikin bumbu ya Bawang putihnya sebanyak itu Karena disini aku mau bumbuin tiga protein hewani Ini kayak lele sama ikan patin Ini aku bumbuin dulu Bahan-bahannya tadi aku pake bawang putih Beberapa siung ya Bisa diliat tadi bisa dihitung Aku nggak ngitung soalnya Kemiri, kunyit, jahe sama serai Itu aku ulek Terus aku lumuri ke lele dan ikan patin Biasanya sih kalau nggak sempet Aku tuh suka pake bumbu racik ikan ya Lebih praktis Cuman plusnya tuh Kalau bikin bumbu kayak gini Rasanya emang bener-bener beda ya Lebih wena gitu Nah tadi aku tambahin lada bubuk Terus ini tambahin kaldu dan garam secukupnya Sesuai selera ya Biasanya ini aku untuk goreng ya Karena kan banyak stok sayur juga Jadi lebih praktisnya yaudah lah Buat lauknya aku goreng aja gitu Karena kan ada sayur-sayurannya juga Nah udah di bumbuin kayak gini Biasanya aku taruh di freezer ya temen-temen Jadi nanti pas masak itu tinggal dicairin dulu Tunggu sampai mencair Nanti tinggal digoreng gitu Lebih praktis kan? Nah tadi kan ada stok ayam Jadi rencananya nanti aku mau masak suir ayam Biasanya kalau masak aku suka share di story Instagram aku ya temen-temen Boleh follow dulu Instagramnya Di at umuzeza Nah ini bumbu untuk stok suir ayam Aku bikin sekarang Itu tinggal ditambahin aja sama bawang merah Terus aku juga tambahin potongan bawang bombay kayak gini Nah mudah-mudahan videonya bermanfaat Jangan lupa di like, komen, subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa